Tiba di Batam, Prabowo serahkan langsung SK Pilkada Kepri dan Batam. Ketua Umum Ketum Partai Gerindera, Prabowo Subianto menyerahkan langsung surat keputusan SK Partai dalam mengusung para calon kepala daerah untuk pemilihan Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam pada November mendatang. Penyerahan SK berlangsung, bersamaan dengan kunjungan kerjanya sebagai Menteri Pertahanan Menhan, daripada peresmian PT. Voleks Indonesia yang berada di Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu-Tanggal 4 Agustus tahun 2024. Penyerahan SK ini juga diterima langsung oleh para calon, diantaranya yakni Gubernur Kepri, Ansar Ahmad yang kembali maju pada Pilgub Kepri. Serta Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad yang maju dalam Pilkada Batam. Pada kesempatan itu, Prabowo berpesan kepada pasangan calon agar dalam kontestasi Pilkada mengedepankan politik santun. Selain penyelarasan program pemerintah daerah, dengan program pemerintah pusat. Dalam penyampaian program agar diselaraskan dengan program pemerintah pusat agar nantinya berjalan berkesinambungan dan menyentuh kebutuhan masyarakat, ujar Prabowo singkat setelah penyerahan SK, Minggu-Tanggal 4 Agustus tahun 2024. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengaku senang setelah menerima SK untuk Pilkada Kepri mendatang. Sebagai salah satu bakal calon, Ansar mengaku bangga menerima SK langsung dari Presiden Ritterpili.